Saudara KPU Jakarta baru memulai rekapitulasi suara berjejang. Namun sudah banyak lembaga yang merilis hasil hitung cepat ataupun pemantauan hasil pilkada dari data formulir C1. Dari data yang sudah dipublish atau sudah diunggah, apakah pilkada Jakarta bisa satu putaran atau dua putaran? Kita analisis bersama dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dan komisioner KPU periode 2012-2017 yang juga ketua atau koordinator gerakan jaga suara 2024 Hadar Nafis Gumai. Selamat pagi Mas Yohan, Pak Hadar. Selamat malam, maksud saya. Selamat sore, Mas Radi. Selamat sore, Mas Radi, Pak Hadar. Selamat sore, Mas Rayu, selamat sore. Pak Hadar dulu, saya mau ke Pak Hadar dulu. Kalau lihat dari jaga suara, ini ya kita memang terpapar datanya adalah sudah 50% lebih. Tapi ya sekali lagi kita kan harus menanti begitu ya Pak Hadar dari hasil real count yang dilakukan oleh KPU. Nah bagaimana juga tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita memang harus mengikuti hasil real count. Tapi di satu sisi ya tidak hanya Pak Hadar, tapi lembaga survei lain begitu sudah menyajikan hasil hitung cepat. Bagaimana memberikan pemahaman itu kepada masyarakat, Pak Hadar? Baik, terima kasih. Saya kira sangat penting kita itu bisa mendapatkan hasil dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sederhananya kita katakan cepat. Karena kalau terlalu terlambat, terlalu lama, itu banyak sekali nanti spekulasi-spekulasi yang akan timbul gitu. Nah, sebetulnya memang secara legislasi ini akan memakan waktu karena kita ada prosedur rekapitulasi bertingkat ya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kapil tadi. Nah, namun demikian, dengan segala cara, metode, kemampuan, teknologi, dan seterusnya, dan bahkan menurut saya adalah bagian dari tugas penyelenggara itu sendiri untuk bisa mengumumkan sekalipun itu hasil sementara. Jadi, mereka sudah punya data sebetulnya. Data sudah terkumpul 100% dan sistem yang digunakan oleh KPU yang namanya Sirekap itu sebetulnya sudah membaca. Tetapi mereka tidak mau membukanya gitu. Nah, masyarakat di luar itu ya memang boleh untuk melakukan. Dan ini dalam rangka sebetulnya juga untuk bisa memberikan gambaran atau perkiraan. Karena kalau, sekali lagi, tidak ada gambaran sama sekali dan juga ada situasi di mana seperti sekarang kita hadapi, lembaga-lembaga yang melakukan survei itu tidak semuanya sama prediksinya gitu. Ada yang bertentangan bahkan dalam artian 50% ini tercapai atau tidak dari satu pasangan calonnya. Nah, oleh karena itu seharusnya KPU itu membuka data yang mereka punya. Karena selama ini mereka buka. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa kali ini tidak dibuka? Nah, itu kan persoalan. Saya kira itu respon saya. Tapi sekali lagi, perlu sebetulnya kita mendapat perkiraan hasil secepatnya. Apa implikasinya masyarakat diberikan hasil secepatnya sebenarnya Pak Hadar? Ya, kita akan lebih bisa tenang begitu ya. Oh, oke. Maka kira-kira ini akan menang. Walaupun kita masih harus menunggu. Yang kedua, kita akan punya pegangan untuk bisa juga mengontrol. Karena bisa saja kalau tidak ada perkiraan hasil, Tadi ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan politik untuk memenangkan dirinya begitu. Nah, KPU pun sebetulnya sebagai penyelenggara itu akan bisa punya masukan. Karena kalau dari perkiraan itu ditemukan ada keliru di A, keliru di B, maka KPU itu akan bisa mendapat masukan dari masyarakat. Dan yang terakhir, KPU sendiri bisa mengontrol para petugasnya yang masih akan bekerja secara bertingkat. Karena dia sudah punya pegangan sebagai suatu perkiraan hasil. Justru itu kalau memang ada dispute bisa segera ditanggulangi begitu ya kira-kira Pak Hadar. Kalau hasil itu bisa ditanggulangi. Betul, jadi kalau diketahui dari tabulasi itu ada yang kelihatannya kurang apa, wah ini kayaknya meragukan, hasilnya tidak cocok. Itu bisa dikirim informasinya untuk mereka pastikan lagi pada saat mereka melakukan rekaputulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kotanya. Oke, Mas Johan, sekarang memang belum bisa kita simpulkan satu atau dua putaran. Tapi ya tekanan cukup banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah bisa disimpulkan. Termasuk Pak Hadar sendiri mengatakan tadi bahwa si rekap ini sudah bisa membaca hasil satu atau dua putaran. Hasil pikiran Jakarta ini sudah bisa terbaca. Kalau Litbang Kompas, apakah juga sudah bisa membaca itu? Iya, tentu hitung cepat itu memakai pendekatan dan metode statistik ya. Jadi tentu pertimbangan-pertimbangan dan alat ukur kita tentu ada secara statistik bisa disimpulkan bahwa hitung cepat Litbang Kompas tentang Pilgada Jakarta memang hanya bisa mencimpulkan pasangan Pramono-Prano lebih unggul perolehan suaranya dibandingkan dua pasangan calon yang lain. Tapi tentu untuk menjawab pertanyaan apakah hasil hitung cepat Kompas itu mampu memastikan apakah ini satu putaran atau dua putaran. Kembali lagi pada pertimbangan pendekatan statistik karena masih dalam margin error 1% itu tidak bisa disimpulkan apakah ini pasti satu putaran atau dua putaran. Karena itu di laporan Kompas hari ini peluang, dua peluang itu tetap terbuka. Jadi memang kuncinya itu ada di KPUD nantinya ya. Tapi saya sepakat Radi bahwa fungsi-fungsi hitung cepat kemudian apa yang dilakukan teman-teman jaga suara ini kan fungsi ada dua fungsi ya menurut saya. Hitung cepat itu validasi. Semakin banyak orang berpartisipasi untuk menghitung ya untuk melakukan rekapitulasi itu kan semakin banyak alat untuk memvalidasi hasil resmi KPUD nanti. Yang kedua tentu juga alat sebagai ruang membuka ruang partisipasi ya. Jadi tahapan pemilu itu sebenarnya mestinya semua tahapan itu membuka ruang partisipasi termasuk tahapan punggut hitung saat ini, tahapan rekapitulasi saat ini. Jadi ketika data itu dibuka, saya pikir ketika era dulu ya pemilu sebelumnya data rekapitulasi itu kan dibuka ya. Kita bisa tahu pilkada wilayah mana bahkan di tingkat kabupaten kota, prolen suara pasangan A itu berapa, B itu berapa. Jadi memang tidak bukan hasil resmi dan bukan hasil final, tapi setidaknya masyarakat itu turut berpartisipasi mengontrol proses itu gitu ya. Tapi kalau ketika data itu ditutup, ini kan butuh effort yang lebih ya. Saya pikir teman-teman jaga suara effortnya lebih ya. Lebih dari yang dilakukan hitung cepat. Kalau hitung cepat itu sampel ya, 400 TPS. Sementara teman-teman jaga suara, saya pikir ya hampir semua C1 itu yang dihitung ya. Ini kan menjadi menurut saya ya, ada dua fungsi validasi dan partisipasi yang semestinya juga perlu menjadi pertimbangan KPUD untuk membuka data itu sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih cepat tentang siapa, kira-kira hasil final pilkada itu bisa lebih cepat diketahui. Karena memang data ini kan bukan data yang sifatnya dirahasiakan. Jadi data publik yang semestinya juga bisa dibuka ke publik gitu ya. Saya juga tapi ingin tanya ke Litbang Kompas Mas Yohan. Apakah juga Litbang Kompas menerima respons publik dari apa yang sudah hasil quick count yang sudah diutarakan kemarin dari Pilkada Jakarta? Ya tentu banyak ya pertanyaan-pertanyaan seputar apakah hasil hitung cepat ini mengarah pada satu putaran atau dua putaran gitu. Jadi pertanyaan itu yang selalu muncul. Sekali lagi karena kita memang basisnya hitungan statistik, tentu kita menjawabnya dengan pertimbangan statistik. Dengan sampling error plus minus 1%, apa yang diraih Pramono Krano 49,49 itu, jadi dia punya peluang suara di antara 48 sampai 50,49. peluang itulah yang sebenarnya menjawab pertanyaan bisa saja satu putaran kalau plus 1% gitu ya, tapi bisa juga peluang dua putaran kalau minus 1%. Jadi ruang pendekatan statistik itulah yang menjadi dasar kami karena ketika mengawali hitung cepat ini, kita di awal memang melakukan pendekatan sampling, pendekatan statistik yang sedikit banyak, itu akan jadi rujukan ya. Tentu kita berhenti di situ, hitung cepat kompas tidak bisa menyimpulkan apakah ini satu putaran atau dua putaran, kecuali hasilnya itu, itu sudah melampaui sampling error kita. Jadi misalnya... Pertaritasnya jauh begitu ya, gapnya jauh. Misalnya jauh, misalnya 54 gitu ya, 54 ada yang meraih 54 itu kalau plus minus 1%, dia masih melebihi 50%, tapi ini kan di hasil kita 49,49. Di lembaga survei yang lain meskipun ada yang 51, tapi kalau kemudian itu rinsenya minus 1%, dia juga kemudian bisa saja turun 50, gitu ya, atau kemudian ada yang 49, atau 48, atau 49, dia bisa naik atau turun. Jadi sebenarnya dari rentang plus minus 1% itu secara statistik, kita tidak hasil hitung cepat tidak bisa menyimpulkan apakah ini satu putaran atau dua putaran. Oke, karena pendekatannya statistik dan ada margin of error 1% tadi itu, sehingga ya memang yang harus dipahami oleh masyarakat, ya bisa itu tadi, hasilnya bisa turun 48,49 atau 50,49 gitu ya, ini naik. Nah, tapi kalau dari Pak Hadar, sebagai orang juga yang punya memfasilitasi masyarakat dengan data-data yang diambil dari C1, laporan dari masyarakat begitu ya, ini kan bukan sampel Pak Hadar. Apakah sudah bisa disimpulkan dari hasil jaga suara tentang pilkada Jakarta ini, atau satu atau dua putaran? Ya, memang ini bukan sampel. ini adalah searah keseluruhan hasil penghitungan suara dari TPS-TPS. Namun juga, Pak, saya perlu informasikan, masyarakat berpartisipasi, tetapi juga tidak semua kami dapatkan dari seluruh TPS di DKI 14.000 sekian itu dari masyarakat sendiri. Tetapi juga kami ambil dari publikasi info pemilu yang dilakukan oleh KPU. Nah, jadi data kami punya dua sumber. Nah, tetapi kalau toh data kami ambil atau foto kami ambil dari KPU, itu tidak berarti kami terima begitu saja, tetapi kami lakukan verifikasi dan baca melalui sistem yang kami miliki. Nah, tetapi menunjukkan bahwa memang hasilnya seperti apa yang sudah kami sampaikan ini. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, kami berkesimpulan ini tidak ada dua putaran. Walaupun ini adalah, kami perlu disclaimer di sini. Pertama, ini bukan hasil resmi. Kita harus menunggu hasil resmi dari rekapitulasi secara bertingkat yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan yang terakhir tentu, ini berdasarkan data-data yang kami kumpulkan dari dua sumber tadi. Sangat mungkin data-data tersebut memang data-data yang keliru dari TPS-nya. Jadi, bisa begitu juga. Nah, tetapi sekali lagi setelah kami periksa dengan mendetekkan indikator-indikator utamanya, bahwa ini sebetulnya sudah mencernihkan dari data-data yang terkumpul. Nah, akhirnya memang didapat ada pasangan calon yang melampaui 50% suarasa dan yang lain seperti tercermin 39,40% dan 10,53%. Nah, jadi kami berkesimpulan dari data yang ada memang menunjukkan bahwa tidak pilkada DKI selesai pada putaran pertama. Oke, ini kan alasan KPU tidak mengungkap hasil data si rekap karena ya seperti pada pemilu sebelumnya, pada pilpres dan pemilu legislatif bahwa si rekap, alasan mereka adalah si rekap hanya alat bantu. Tapi kan ini juga diperlukan untuk masyarakat mengetahui supaya tadi itu ada evaluasi juga jika ada dispute. Tapi, apakah Anda bisa memahami alasan ketika KPU mengatakan bahwa ini hanya alat bantu, bukan alat itu resmi? Karena kalau saya melihat kalau nanti berdasarkan hitung manual, itu justru lebih riskan hasilnya. Ya, sama sekali bukan argumentasi yang jelas dan bahkan membingungkan. Kalau toh alat bantu, ini juga alat bantu untuk memperkirakan hasil yang sebetulnya bisa menjawab keingin tahuan publik juga gitu. Jadi, siapa yang dibantu? Saya tidak melihatnya begitu. Nah, sekarang ini sistem si rekap yang dibangun, itu sudah diklaim sebagai sistem yang sudah diperbaiki. Tingkat akurasinya sudah 99, sekian persen. Dan ini dinyatakan oleh KPU di forum resmi waktu mereka RDP dengan komisi 2. Dan sistem ini langsung membaca, bukan hanya melihat atau memfoto, tapi langsung membaca. Kalau kita lihat juknis dan prosedur mereka lakukan, jadi data itu sudah mereka langsung miliki. Pertanyaannya, kenapa tidak dibuka? Ini bukan data rahasia. KPU sebetulnya telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaran yang sangat penting di dalam melaksanakan pemilu. Satu, tidak transparan. Dua, tidak akuntabel karena itu tidak menunjukkan bagian dari tanggung jawab kerja-kerja mereka. Yang ketiga, mengurangi prinsip dari penyelenggaran yang partisipatif. Yang keempat, katanya melayani. Siapa yang dilayani dalam hal ini? Dan ini semua bisa berpotensi justru menimbulkan kegaduhan. Karena sekarang ini dalam situasi semua pihak mengklaim dia menang. Jadi seharusnya KPU membuka data yang mereka miliki dengan tetap tentu mengatakan ini bukan hasil yang final. Hasil yang final tetap menunggu proses rekapitulasi yang bertingkat. Baik. Mas Yohan, kalau tadi saya tanya respon publik terhadap hasil quick count Litbang Kompas maupun juga exit poll Litbang Kompas yang sudah dirilis kemarin. Tapi saya juga ingin tanya dampak psikologis yang dimiliki pasangan calon maupun partai politik pengusul dari hasil survei terutama dari Litbang Kompas apa sebenarnya? Ya sebenarnya ini bukan hal baru ya. Bahkan ketika kita tentu ingat memori di Pilkada Jatim 2008 itu dua pasangan calon saat itu selisihnya bahkan di bawah 1% Radhi. Jadi pada saat itu antara waktu itu Bukoviva dengan Pak Soekarwo ya itu memori yang bisa dikatakan contoh bagus tentang bagaimana menempatkan hitung cepat. Yang pertama hitung cepat itu kan juga bagian dari alat kontrol sebenarnya proses pelaksanaan rekapitulasi suara di penyelenggara pemilu. Selain itu, itu juga bagian dari validasi dan partisipasi masyarakat terhadap proses itu. Jadi saya pikir bukan hal baru bahkan pada saat itu karena selisih suara antar pasangan calon itu 1% bahkan tidak bisa disimulkan siapa pemenang Pilkada waktu itu. Jadi ini tentu menjadi hal yang membuka ruang perdebatan ketika kita hanya menyandarkan pada hitung cepat. Karena ini kan validasi yang sifatnya cepat karena berbasis statistik, berbasis sampling gitu ya. Tentu tidak semua TPS yang kita hitung karena berbasis sampling dan statistik tadi alangkah lebih baik itu ada banyak alat validasi yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung kan membantu kerja-kerja KPU sebenarnya. Satu, kalau validasi itu KPU membuka hitungan rekapitulasi yang dimiliki KPU dan itu sudah pernah dilakukan dan ini bukan hal baru. KPU itu sudah pernah melakukan loh ya. Ini bukan kita menuntut sesuatu yang baru gitu ya. KPU sudah melakukan jadi hal yang baik dan itu kan ada proses. Saya ingat pada saat itu banyak proses kemudian validasi dari masyarakat, hasilnya ini salah, ada koreksi, KPU melakukan koreksi. Jadi ada proses itu Radhi. Inilah yang saya sebut ini validasi dan sekaligus partisipasi gitu ya. Bayangkan kalau ini hanya adanya cuma hitung cepat. Bayangkan tanpa ada timnya Mas Hadar. Kita kan hanya berbasis pada hitung cepat. Itu akan sangat riskan ya. Karena kan satu hitung cepat ini basisnya sampel. Dia hanya memprediksi proyeksi hasil gambaran awal gitu ya. Tapi kalau kemudian yang dijadikan validasi itu punyanya KPU sendiri dengan hasil rekapitulasi. Itu kan sedikit banyak validasi. Tidak akan ada perdebatan juga ya. Nah apakah saling klaim pasangan calon di DKI Jakarta ini juga ada yang mengklaim satu putaran, ada yang menggambungi dua putaran. Ini juga merupakan, apakah juga ini merupakan dampak tidak adanya hasil rekap yang belum muncul saat ini? Ya, saya pikir itu ya. Karena tadi pengalaman kita di 2008 Pilkan dan Jatim itu semua saling klaim masyarakat jadi bingung siapa yang akan jadi rujukan informasi. Tapi kalau semakin banyak validasi yang dilakukan, masyarakat juga akan semakin melihat, oh ada pola yang sama yang kemudian itu bisa jadi rujukan. Meskipun kita harus pahami bersama bahwa semua itu berpulang pada hasil resmi KPU gitu ya. Dan hasil resmi itulah yang jadi rujukan gitu. Oke, supaya tidak membingungkan terakhir saya ke Pak Hadar. Untuk para pasangan calon dan juga tim suksesnya yang saling klaim ini, ada imbawah khusus untuk Pilkan dan Jakarta ini supaya masyarakat juga tidak bingung. Karena KPU-nya sendiri ini belum mengeluarkan hasil resmi rekap gitu. Ya, saya kira memang, saya lagi, kita perlu memahami bahwa kalau ada klaim seperti itu, tentu kita bisa menggambungi. Tapi, tentu tidak perlu atau selalu harus menyampaikan bahwa ini sebenarnya dari catatan yang sempatnya masih sementara. Kemudian yang terakhir, mungkin juga diperlukan kejujuran dan kedewasaan serta sikap yang lebih bisa menerima lah. Jadi, saya yakin pasangan calon-pasangan calon ini juga punya alat, punya cara untuk mengumpulkan dan mereka juga sudah punya informasi tentang sebetulnya pada posisi yang mana. Nah, jadi baiknya tidak usah terlalu ngotot menunjukkan masing-masing benar. Karena ini bisa berkembang ke banyak pihak lain yang lebih terbuka sehingga bisa menimbulkan situasi yang justru menjadi lebih rumit begitu. Nah, kembali saya lebih menginginkan atau berharap penyelenggara pemilu inilah sebetulnya yang seharusnya membuka data mereka. Pengalaman kita, tadi kau diceritakan 2008 di Bila Kada di Jawa Timur, tapi sebetulnya pemilu tahun 2014 itu juga terjadi situasi seperti ini di mana Kapilu saat itu belum mampu untuk merekap sedikit cepat tetapi sudah mempublikasikan foto-foto dari TPS. Nah, kurang lebih 10 lembaga survei itu terbelah pada saat itu. Ini kesulangan mana presiden yang menang. Jadi itu terbelah, betul. Di pemilu tahun 2014. Tapi ada kelompok masyarakat sipil pada saat itu, kawal pemilu yang mengisi. Nah, sekarang itu tidak perlu mengandalkan kelompok masyarakat di luar sepenuhnya karena KPU sendiri sebetulnya sudah mampu dan ada teknologinya. Oke, inilah pentingnya hasil KPU itu tadi. Betul, harus dibuka sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab yang berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang transparan, yang melayani, yang ikan tebal. Saya kira itu mas. Pesan yang kuat dari Pak Hadar dan juga Mas Yohan, yang pentingnya KPU juga untuk memberikan transparansi hasil rekapitulasi suara yang real count untuk Pilkedai Jakarta sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat. Baik, terima kasih. Pak Hadar Nafis Gumay, Pak Hadar Nafis Gumay sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam dan juga Mas Yohan Wahyu dari Litbang Kompas. Terima kasih. Saya selalu sampai ketemu lagi.